Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 46 Tiga manusia aneh Peksih yang menggenggam tangan kiri Lim Hon Kim rat-rat, lalu ujarnya lagi Saudara Lin, aku tahu kau keberatan bila ku bunuh So Bon Giok Hiong Tapi situasi saat ini telah berubah menjadi amat kritis Bila kita mundur selangkah berarti memberi kesempatan kepadanya untuk maju selangkah Kita bisa saja mengampuni seorang So Bon Giok Hiong Tapi sebagai gantinya banyak nyawa umat persilatan yang akan jadi korban di tangannya Lagi pula dia sendiri pun enggan lepaskan aku sebagai seorang ksatria Kita tak boleh berhati lemah, apalagi terperangkap oleh bibit-bibit cinta Nona Pek, aku Peksih yang gelengkan kepalanya berulang kali Tak memberi kesempatan kepadanya untuk melanjutkan pembicaraan, selanya kembali Aku paham, baik So Bon Giok Hiong, Li Tiong Hui maupun aku Peksih yang Kami sama-sama mempunyai bobot yang seimbang dalam hatimu Tentunya kau merasa kesulitan bukan untuk membagi kasih secara seimbang terhadap kami bertiga Kau jangan ngacobe lo, Tukas Lim Hon Kim Nona Li jangan kau masukkan dalam hitungan Ia sudah menjadi istri orang Ah 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 ah, masa ia seru Peksih yang tertegun Aku tak perlu berbohong Lagipula orang tersebut berada di perkampungan keluarga Hang San saat ini Dan aku pun sudah menyanggupi mereka untuk menjadi makcomblangnya Serta mengumumkan perkawinan mereka di hadapan para jago silat Seusai pertumpahan darah itu berlangsung Tampaknya Peksih yang gadis serbatau dan cerdas luar biasa ini dibuat termangu juga Sehabis mendengar berita yang sama sekali tak terduga ini Setelah termenung beberapa saat tanyanya Siapa yang beritahu soal ini kepadamu Li Tiong Hui beritahu sendiri soal ini kepadaku Bahkan aku pun sudah bertemu dengan calon suaminya Orang itu benar-benar tergila-gila dengannya Bila Li Tiong Hui bersedia menjadi istrinya Orang itu pasti akan mencurahkan segenap perasa cintanya Untuk merawat serta menyayanginya Ah 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 i, Peksih yang menghela napas panjang Kendati pun begitu Belum tentu kejadian ini merupakan suatu perkawinan yang bahagia Kenapa kau bukan wanita Tentu tak paham dengan perasaan seorang wanita Pada dasarnya wanita memang ditakdirkan untuk melayani kaum pria Bila kejadiannya terbalik Kaum pria yang mesti melayani istrinya Belum tentu dia akan merasa puas dan bahagia Karena apa yang terpikir olehnya adalah bagaimana merawat Melayani serta menyayangi seng suami Benarkah begitu Lim Hong Kim tertegun Ya ah ah, paling tidak aku serta Li Tiong Hui mempunyai pandangan serta pemikiran demikian Setelah berhenti sejenak lanjutnya Bila Li Tiong Hui telah menentukan pilihannya Berarti tinggal seobon Giyok Hiong seorang yang dapat menjadi istrimu A-a-a-ai sayang sekali dia terlalu liar dan susah dikendalikan Napsa membunuh pun telah menutupi pikirannya Hal ini membuat aku jadi serba salah Hiong Kiyok yang masih polos dan tak punya pikiran lain tiba-tiba menimberung Nona, bagaimana dengan kau sendiri? Mengapa bukankah sendiri yang menikah dengan Lim Siang Kong? Merah padam selembar wajah Pek Siang Katanya sambil tertawa Budak dungu, aku sudah hampir mampus Masakah suruh dia menikahi setan sebagai bininya? Bukankah Nona telah disembuhkan oleh Nyonya Li Tegur Lim Hong Kim agak tertegun? Belum Pek Siang menggeleng seraya menghala napas panjang Kenapa? Apakah Nyonya Li tak mampu mengobati penyakitmu itu? Badai pembunuhan telah berada di ambang pintu Mana aku punya waktu untuk mengobati penyakit itu Jadi maksud Nona, semestinya kau mampu menyembuhkan penyakit itu Namun kau sengaja enggan mengobatinya Ehem, boleh saja kau anggap begitu Bila kuobati penyakit tersebut hingga sembuh Lalu apa rencanamu terhadap diriku setelah termenung berpikir sebentar Sahut Lim Hong Kim Bilakah semibuhkan penyakit itu Maka bila badai pembunuhan ini bisa kita lampaui Kita bisa mencari sebuah tempat yang sepi dan terpencil untuk hidup dengan damai Apa gunanya mencari tempat yang sepi dan terpencil? Lim Hong Kim tersenyum Kita cari tempat yang sepi dan terpencil untuk tinggal Kemudian kita sembuhkan dulu penyakitmu Setelah itu aku baru akan temani kau untuk berpesiar mengunjungi semua tempat kenamaan di dunia ini Hanya berpesiar mengunjungi tempat indah di bimbing Syok Buwee Pek Asih yang maju ke depan sambil tersenyum Tiba-tiba Hiang Kyok menghela nafas panjang Selanya Nona, Nona, masa kau tak paham dengan maksud ucapannya? Bukankah Lim Siang Kong sudah menerangkan sejelas-jelasnya? Tanda petik Kenapa tidakkah suruh dia berbicara lebih jelas lagi kau ingin aku berkata apa lagi? Tanya Lim Hong Kim Sambil tersenyum jengah Pek Si Hiang ikut tertawa Apa saja yang ingin kau utarakan harus diucapkan semua Tak boleh kau rahasiakan barang sepatah pun Baiklah, bila badai besar ini telah berlalu Akan kuajak dirimu berpesiar ke tempat-tempat indah Kemudian mengajakmu pergi menjumpai ibuku Tiba-tiba wajah Pek Si Hiang yang penuh senyuman itu berubah amat serius Tanyanya Bila ibumu tak suka aku setelah melihat kondisi badanku yang begini lemah Lalu apa yang kau lakukan? Nona amat cerdik dan berjiwa besar Kenapa sih kau menguatirkan masalah yang begitu sepele? Tiba-tiba Pek Si Hiang tundukan kepalanya dengan sedih Kau suruh aku mengubah apa yang sebenarnya telah kuputuskan Tentu saja banyak hal yang perlu kurisaukan Masalah apa sih yang sebetulnya telah kau putuskan? Lim Hong Kim bertanya dengan wajah bingung Sekarang tak boleh ku sampaikan kepadamu Biar lain kali saja baru dibicarakan lagi Pelan-pelan ia menyandarkan diri di tubuh Syok Bwe Nona seruhi yang kiok cemas Setelah terlanjur dibicarakan Kenapa sih tidak kau bicarakan hingga tuntas? Hatiku sedih sekali Cepat bimbing aku pulang ke kamar Tukas Pek Si Hiang tiba-tiba Ketika semua orang berpaling, terlihat butiran keringat sebesar kacang kedela jatuh bercucuran membasahi wajahnya Dengan rasa terperanjat Lim Hong Kim maju menghampiri Kenapa kau? Ketika tangan kirinya yang tergenggam terasa dingin bagaikan es, pemuda itu makin tertegun dibuatnya Sambil menghela napas Syok Bwe segera menerangkan Lim Siang Kong tak usah khawatir Setiap kali Nona kami menghadapi masalah yang menjengkelkan mengejutkan atau mengerikan perasaan hatinya Ia selalu tunjukkan gejala seperti ini Dia akan baik kembali setelah beristirahat sejenak Kemudian sambil menoleh ke arah Hiang kiok Tambahnya, kita harus cepat-cepat menggotong Nona untuk kembali ke kamarnya Hiang kiok menyahut dan segera membopong Nona-nya ke atas tandu Kalian berdua berangkatlah duluan Kata Lim Hong Kim cepat Aku akan menunggu Nyonya Li di sini Mungkin Nyonya Li sudah kembali ke lembah Ban Siongkok duluan Apa tidak berbahaya bila kau berjumpa dengan So Bon Giok Hiong nanti? Tidak apa-apa Menurut Nona Pek, So Bon Giok Hiong sudah terluka parah Bahkan jauh lebih parah ketimbang Nyonya Li Aku rasa untuk sementara ini tak mungkin ia bisa pulih seperti sedia kalah Kalian berdua pulanglah duluan Sebentar lagi aku baru pulang ke lembah Ban Siongkok Baiklah, cuma kau harus berhati-hati Pesan So Bon Giok Hiong Kemudian bersama Hiang kiok menggotong majikannya dan berlalu Lim Hong Kim berjalan menuju ke belakang batu gunung Tapi di situ sudah tak nampak lagi bayangan tubuh Nyonya Li Dengan rasa heran yang amat sangat segera pikirnya Dengan jelas sekali ku saksikan Nyonya Li menuju ke belakang batu besar ini Masa dengan kondisi terluka parah dia masih mampu mendaki ke atas tebing curam ini Dipenuhi rasa ingin tahu ia berjalan menelusuri jalan setapak yang ada menuju ke sebuah lembah yang sempit Tempat itu amat terpencil dan sepi Rumput Ilalang tumbuh subur setinggi manusia Lim Hong Kim segera meloloskan pedangnya dan melanjutkan langkahnya memasuki rimbunnya Ilalang itu Tanpa terasa ia sudah memasuki semak tebal itu sejauh lima puluhan kaki Akhirnya sebuah batu karang yang tinggi besar menghadang jalan perginya Baru saja Lim Hong Kim bermaksud melompat naik ke atas batu itu untuk memeriksa keadaan Mendadak terdengar desingan angin tajam menyambar lewat Sikut kanannya tahu-tahu jadi kaku dan pedang yang digenggamnya sudah terlepas dari pegangan Menyusul kejadian itu Dari sisi batu cadas itu berjalan keluar seorang pemuda baju putih yang ceking tapi jangkung Berwajah pucat ia seperti mayat dan bersikap mengerikan Dengan sorot matanya yang tajam dia awasi Lim Hong Kim tanpa mengucapkan sepatah katapun Setelah berhasil menenangkan pikirannya dan menghimpun hawa murninya di tantian Lim Hong Kim menegur, siapa kau? Belum selesai teguran itu bergema, lagi-lagi sikut kirinya terasa kaku Hawa murni yang telah terhimpun di lengan kiri itu pun mendadak lenyap tak berbekas Menyusul kemudian tampak pemuda jangkung itu menggapai tangan kanannya Entah bagaimana caranya tahu-tahu tubuh Lim Hong Kim sudah berhasil dicengkeramnya secara mudah dan diseret menuju ke belakang batu cadas Lim Hong Kim dapat merasakan betapa kuatnya cengkeraman kelima jari tangan orang itu pada bahunya Bahkan tulang pundak pun secara lamat-lamat terasa sakit, pikirnya dengan perasaan terkejut Hebat betul ilmu silat orang ini Jarak antara dinding tebing dengan batu karang itu paling banter hanya bisa dilalui satu orang saja Tapi pemuda ceking itu dengan mengempit tubuh Lim Hong Kim tetap memaksakan diri menerobos lewat dari celah tersebut Di balik lorong sempit itu tampak seorang kakek berambut putih sepanjang pinggang dengan memegang sebuah tongkat besar berdiri menyandar pada dinding tebing Pemuda ceking itu sebera membanting tubuh Lim Hong Kim ke atas tanah, kemudian pelan-pelan mundur ke belakang kakek tersebut Lim Hong Kim mencoba mengawasi keadaan di setelilingnya, lagi-lagi muncul seorang pemuda berbaju hitam yang tinggi kurus melangkah keluar dari arah kiri dengan langkah lebar Kecuali warna pakaian yang berbeda, kedua orang itu mempunyai perawakan badan, bentuk serta gerak-gerik yang mirip sekali, bahkan wajahnya sama-sama dingin dan menyeramkan Saat itu, biarpun beberapa jalan darah Lim Hong Kim tertotok, namun kesadaran pikirannya tetap jernih, pikirnya Dan danan ketiga orang ini sangat aneh, bahkan mirip tiga sosok mayat hidup, entah berasal dari mana mereka itu Sementara ia masih berpikir, orang berambut putih yang berdiri bersandar pada dinding tebing itu telah menegur dengan suara dingin, kawanggota keluarga Hang San Biarpun pertanyaan itu dapat didengar amat jelas, Lim Hong Kim berlagak pilon, ia cuma mengawasi kakek berambut putih itu tanpa mengucapkan sepatah katapun Rupanya watak kakek berambut putih itu kasar dan sangat berangasan, dengan penuh rasa mendongkol ia hentakan tongkatnya ke tanah Belum batu dan pasir segera beterbangan mengikuti suara ledakan yang memekikan telinga Kurang ajar, dengar tidak dengan pertanyaanku barusan bentaknya penuh hamarah Hebat betul tenaga orang ini, batin Lim Hong Kim, tongkatnya pasti terbuat dari baja asli dan berani bertaruh beratnya tentu di atas ratusan kati Namun ia tetap membungkam diri Kakek berambut putih itu segera berpaling ke arah pemuda berwajah pucat itu seraya menegur Kalian totok jalan darahnya Benar sahut dua orang pemuda itu dengan hormat bebaskan totokannya, aku hendak bertanya Kepadanya, pemuda berbaju putih itu mengiakan dan segera menepuk bebas jalan darah di iga dan dadanya yang tertotok Sekali lagi Lim Hong Kim berpikir Biarpun ilmu silat yang dimiliki rombongan ini cukup bagus, sayang tidak didukung pikiran yang cerdik Aku tak boleh lawan mereka dengan kekerasan, lebih baik dilawan dengan akal saja Terdengar kakek berambut putih itu berkata lagi, kini, aku telah bebaskan totokan jalan darahmu, bila Pertanyaanku enggan dijawab juga, HMMM jangan salahkan bilakah segera ku hajar dengan Toya ini Sambil mengendorkan ototnya yang kaku sahut Lim Hong Kim, bila ingin bertanya sesuatu, katakan saja Kau anggota perkampungan keluarga Hong San meskipun aku bukan anggota perkampungan Keluarga Hong San, tapi saat ini sedang menginap di situ Kau sudah bertemu dengan istrinya Li Tiong yang tentu saja sudah Kenon berkat latihannya yang tekun selama beberapa tahun belakangan ini, tenaga dalamnya sudah mengalami kemajuan pesat Apa benar berita itu? Sebenarnya Lim Hong Kim ingin menjawab tak tahu, namun kata-kata tersebut segera ditelan kembali sebelum terlanjur diutarakan, katanya Betul sekali, tenaga dalam Nyonya Li memang mengalami kemajuan yang amat pesat selama berapa tahun terakhir ini, bahkan sudah mencapai puncak kesempurnaan kakek berambut putih itu segera mendengus dingin HMM sehebat-hebatnya seorang wanita, tak akan bisa mencapai puncak kesempurnaan yang paling hebat Kelihatannya orang ini takut sekali dengan Nyonya Li, pikir Lim Hong Kim, tapi lagaknya saja seakan-akan tak terima kalah Aku mesti panasi dulu hatinya, berpendapat begitu, dia pun berkata Konon tenaga dalam yang dimiliki Nyonya Li sudah mencapai tingkatan yang disebut melukai orang dengan timpukan daun Meski sudah lama ia tak muncul di dalam dunia persilatan, namun seluruh umat persilatan telah memandangnya sebagai jago nomor wahid di kolong langit Betul juga, begitu mendengar kata-kata tersebut kakek berambut putih itu langsung naik pitam, dihentaknya toya besi itu ke tanah hingga batu dan pasir berterbangan pekitnya Aku tak percaya, aku tak percaya Lim Hong Kim mencoba melindungi wajahnya dari percikan batu dan pasir dengan tangan kirinya, sementara perhatiannya mulai dialihkan ke sekeliling tempat itu, mencari jalan untuk melarikan diri Pekikan kakek berambut putih itu berhenti secara tiba-tiba, lalu untuk berapa saat lamanya tak kedengaran sedikit suara pun Dengan perasaan heran Lim Hong Kim coba mengintip ternyata kakek itu masih berdiri kaku bersandar pada dinding tebing, hanya air metu, tampak jatuh percucuran membasai pipinya Dengan perasaan keheranan ia berpikir, kakek ini pasti mengidap penyakit syaraf, masa tak ada apa-apa ia menangis begitu sedih Ketika mencoba memperhatikan sepasang pemuda ceking itu, ternyata mereka berdua pun berdiri bersandar pada dinding tebing sambil pejamkan mata, tampaknya sedang mengatur pernapasan Wah, ini dia kesempatan baik bagiku untuk melarikan diri, Pekik Lim Hong Kim di dalam hati Hawa murninya segera dihimpun, lalu secara tiba-tiba ia melejit ke tengah udara dan meluncur ke atas batu cadas Kurang ajar, umpat kakek itu amat gusar, belum pernah ada orang berhasil menyambung nyawa dari cengkeramanku Belum selesai ucapan tersebut diutarakan, tiba-tiba Lim Hong Kim merasakan pinggangnya kesemutan, tahu-tahu tenaganya lenyap tak berbekas dan tubuhnya roboh terjungkal ke atas tanah Tatkala tubuhnya hampir mencapai permukaan tanah, tiba-tiba pinggangnya disambar orang dan tahu-tahu sudah diangkat seseorang Lim Hong Kim coba melirik ia jumpai kakek tersebut sedang melolohnya dengan nafsu membunuh menyelimuti seluruh wajahnya, terdengar ia berkata Selama hidup belum pernah ku biarkan seorang pun lolos dari cengkeramanku dalam keadaan hidup, HMMM hari ini kau beruntung bisa melihat wajahku, meski harus mati, sepatutnya mati dengan mat meram Toya bajanya segera diangkat ke udara dan pelan-pelan diayunkan ke atas kepalanya Habis sudah riwayatku, pekek Lim Hong Kim dalam hati, percuma aku bicara soal kebenaran dengan tua bangka yang sinting dan tak waras otaknya ini Di saat yang amat kritis itulah mendadak terdengar seseorang berteriak lantang, jangan lukai dia Ketika itu, ujung toyabaja tersebut sudah hampir menghantam batok kepala Lim Hong Kim, kakek gelap tersebut seketika menarik kembali ayunannya begitu mendengar teriakan tadi Cepat Lim Hong Kim berpaling ke arah mana datangnya teriak tadi, terlihat Seabon Giok Hiong dengan tangan kanannya memegangi dadanya sedang berjalan mendekat dengan langkah lambat Orang ini jelas anggota perkampungan keluarga Hong San, kenapa aku tak boleh membunuhnya pekek kakek berambut putih itu marah Seabon Giok Hiong tarik napas panjang-panjang seraya turunkan kembali tangan kanannya yang memegangi dada, sahutnya lembut Kalau ku katakan tak boleh dibunuh, lebih baik jangan kau bunuh Kurang ajar, umpat kakek itu semakin gusar, sengaja aku kemari untuk membantumu masa aku harus turuti perintahmu Ular tanpa kepala tak akan bergerak, burung tanpa sayap tak akan terbang, di antara kita berdua mesti ada salah seorang di antaranya menjadi pimpinan Lantas siapa yang menjadi pemimpin? Aku yang mengundang kalian untuk membantuku tentu saja akulah pemimpin kalian Tiba-tiba kakek berambut putih itu mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Hahaha, kau masih begitu muda, masa aku setua ini harus menghormatimu sebagai pemimpin serta menuruti semua perintahmu Tak pernah dunia persilatan berdakan siapa tua siapa muda, yang berhasil dialah pemimpinnya Betul usiamu sudah lanjut, tapi kau patut menuruti perintahku cepat kakek berambut putih itu menggeleng Bila aku mesti turuti perintahmu, bukankah seluruh umat persilatan akan mencertawakan kebodohanku? Lantas apa yang kau inginkan hingga bersedia menuruti perintahku? Asal dengan ilmu silat kau mampu membuatku takluk dan tunduk tentu saja aku akan turuti semua perintahmu Itu mah gampang, ayuh kita beradu berapa gebrakan, dengan cepat kau akan ketahui berhak tidak ilmu silatku memerintah kau Lim Hon Kim yang mengikuti pembicaraan tersebut diam-diam berpikir Akibat pertarungannya melawan Nyonya Li, tak enteng luka dalam yang diduritanya Malahan untuk berjalan pun ia mesti pegangi dada sendiri untuk menahan sakit Kini dia sudah berani menantang orang untuk berdual kembali, aaaai, sungguh jarang menjumpai perempuan segarang dan seganas ini Dalam pada itu si kakek berambut putih itu sudah menghentakkan toyanya ke tanah sambil berseru Baik, kau anggap aku takut kepadamu Sembari mengerahkan tenaga dalamnya bersiap sedia, So Bon Giok Hiong menantang Bagus sekali, dengan care apa kita akan bertanding? Bertarung secara lisan atau kekerasan? Kalau namanya bertarung tentu saja harus bertarung dengan kekerasan, mana ada pertarungan secara lisan? Padahal pertarungan secara lisan lebih sederhana dan singkat, cukup kita tentukan suatu sistem pertarungan yang berlaku kemudian masing-masing mentaati Peraturan yang ada dan kita saling mengutarakan jurus serangan yang digunakan secara lisan Sebaliknya bila pertarungan dengan kekerasan, kita mesti gunakan segenap kemampuan yang dimiliki untuk saling diadukan Baik itu ilmu pukulan, ilmu senjata maupun ilmu senjata rahasia Kakek berambut putih itu tertawa dingin Hehehe, aku Tia Sikong sudah hidup setua ini Rasanya belum pernah kubuat segala peraturan dan tetek bengeknya sebelum melakukan pertarungan Lebih baik kita bertarung secara kekerasan saja Bagus sekali kalau begitu kau boleh menyerang duluan Tia Sikong segera mengayunkan Toya bajanya Dalam sekejap matis lapis bayangan Toya yang membawa hawa dingin menyelimuti angkasa dan langsung membabat tubuh Sobon Giokhiong Dengan gesit dan cekatan Sobon Giokhiong mengelak ke samping meloloskan diri di kurungan bayang-bayang itu, ejeknya Lama ku dengar orang bercerita, katanya ilmu Toya Angin Puyuhmu memiliki tenaga penghancur bak gulungan ombak di tengah samudera Tapi setelah ku saksikan sendiri saat ini, HMMM, ternyata kemampuannya cuma begitu-begitu saja Mana mungkin kepandayanmu itu bisa kau gunakan untuk menandingi Nyonya Li Gagal dengan serangannya yang pertama Tia Sikong telah siapkan serangan berikutnya Namun ia segera hentikan serangan tersebut begitu mendengar ucapan dari Sobon Giokhiong, teriaknya Sementara waktu kita batalkan dulu pertarungan ini kenapa? Kehadiranku Kedaratan Tionggoan kali ini bertujuan mengadu kepandayan dengan Nyonya Li Kalau harus bertarung melawanmu, lebih baik kita lakukan setelah selesai pertarunganku melawan Nyonya Li Barusan aku telah bertarung satu gebrakan melawan Nyonya Li Sobon Giokhiong menerangkan Kau berhasil melukainya desak Tia Sikong agak gelisah Nada suaranya penuh kecemasan dan kekhawatiran Mula-mula Sobon Giokhiong agak tertegun, menyusul kemudian sahutnya sambil tertawa-tawa Yeaa, aku telah melukainya Tiba-tiba Tia Sikong mengayunkan Toya bajanya dan langsung dihantamkan ke depan Dengan cekatan Sobon Giokhiong melejit ke samping menghindarkan diri, sambungnya Tapi luka yang kederita jauh lebih parah ketimbang luka yang dideritanya Tia Sikong menarik kembali Toya bajanya dan amati Sobon Giokhiong beberapa kejap tegasnya Maksudmu luka yang dideritanya nyonyali jauh lebih ringan ketimbang lukamu Justru karena itulah aku baru berpendapat bahwakah sulit untuk mengungguli nyonyali Lim Hon Kim semakin kebingungan setelah mengikuti tanya-jawab itu, pikirnya Siapa gerangan Tia Sikong yang sinting dan tak waras itu? Kenapa dia pandang nyonyali sebagai musuh besar yang begitu dibencinya? Anehnya, ketika mengetahui nyonyali terluka lantaran duelnya melawan Sobon Giokhiong Dia pun berniat adu jiwa dengan nonat tersebut Sebenarnya dia itu teman atau musuhnya nyonyali Aku tak habis mengerti dibuatnya Sementara itu Tia Sikong telah sandarkan diri ke atas batu tebing sembelari bergumam Bila aku keok lagi di tangannya, malu rasanya aku pulang ke negeri saya Hanya ada satu kera bila kau ingin mengungguli nyonyali Teriak Sobon Giokhiong tiba-tiba Apa caramu? Turuti semua perintahku aku pasti akan persiapkan sebuah rencana yang bagus Agar kau dapat berdual melawan nyonyali Baiklah, kata Tia Sikong kemudian sambil pejamkan matanya Kali ini ku turuti perintahmu Tanpa banyak bicara Sobon Giokhiong menarik tangan Lim Hongkim Dan diajaknya pergi meninggalkan tempat itu Sikap dua pemuda berbaju hitam dan putih itu tetap kaku bagaikan patung Mereka seakan-akan tidak melihat kehadiran dua orang tersebut Jangan lagi menghadang, menegur pun tidak Setelah melewati dua-tiga li dari tempat semula Sobon Giokhiong baru menghentikan perjalanannya sembari berkata Makhluk tua itu agak edan dan tak waras otaknya Salah sedikit saja ia suka men membunuhi Coba aku tak muncul tepat pada waktunya Mungkinkah sudah terluka parah oleh pukulan Toya bajanya Terima kasih banyak atas pertolongan Nona Seabun Giokhiong tarik napas panjang Dari sakunya ia mengeluarkan dua butir obat dan segera ditelannya Kemudian baru sambungnya Kenapa kau tidak balik ke lembah Bansyongkok? Mau apa kau datang kemari? Apa sedang menjalankan perintah untuk memeriksa persiapan kudis ini? Kau kelewat percaya diri Seandainya ku katakan bukan Belum tentu kau mau percaya Baiklah, terserah apa tuduhanmu Aku pun segan memberi penjelasan Seabun Giokhiong menghela napas panjang Lim Hon Kim, katanya lembut Aku ingin beritahu kau akan beberapa masalah Harap kau bersedia mengingatnya selalu Soal apa tanya Lim Hon Kim tersenyum Sebenarnya ada sedikit perbedaan sikap bila aku Dibandingkan Li Tiong Hui maupun Pek Si Hyang Tentang hal ini aku sudah lama mengerti So Bon Giokhiong tertawa hambar Sekalipun sudah lama paham Tentunya kurang menguasai bukan? Lebih baik aku terangkan sendiri kepadamu Ehem, memang ada baiknya bila kau terangkan sendiri Terus terang kuakui Sebenarnya aku pun sangat menyukaimu Tapi perasaan sukaku agak berbeda Jika dibandingkan rasa suka Pek Si Hyang Maupun Li Tiong Hui terhadapmu Aku kurang mengerti Cinta mereka kepadamu mungkin merupakan cinta dengan sepenuh hati Sebaliknya aku menyukaimu karena ada suatu prasyarat yang pasti Mendengar sampai di sini Lim Hon Kim tertawa terbahak-bahak Hahaha, kalau cinta kasih muda-mudi harus didasari suatu syarat Lantas apa jadinya dengan dunia percintaan remaja di dunia ini? Oh oh, jadi kau bandingkan aku sama dengan perempuan-perempuan pelacur Yang menjajakan cinta karena mengharapkan imbalan? Lim Hon Kim hanya tertawa dingin tanpa memberi komentar Setelah menghela napas sedih Seabun Giokhiong berkata lebih jauh Tiap kali aku sedang duduk melamun seorang diri Atau terjaga dari tidurku di tengah malam buta Aku pun selalu merindukan kau bahkan rasa rinduku amat Mendalam dan menggebu-gebu Aku yakin perasaanku saat itu tidak kalah dengan Pek Si Hyang ataupun Li Tiong Hui Tapi begitu aku mulai bekerja Semua belenggu cinta muda mudi akan ku tinggal jauh-jauh Aku tak ingin dibuat repot oleh masalah cinta Kendatipun ka sesungguhnya merupakan satu-satunya pria yang paling ku cintai di dunia ini Tiba-tiba paras mukanya berubah amat serius Sepasang alis matanya melejit Sorot matanya setajam sembilu Sepatah demi sepatah lanjutnya Tapi, jika kau berniat menghalang-halangi pekerjaanku HHMMM, aku tetap tega untuk membinasakan dirimu Bila Nona berniat membunuhku Lakukan saja saat ini Tak perlu berputar-putar sampai ke ujung langit Sekarang, napsu membunuhku belum timbul Jadi lebih baik secepatnya kau pulang ke lembah Ban Siongkok Pelan-pelan Lim Hon Kim bangkit berdiri Katanya, kau tak menyesal melepaskan aku dari sini Kenapa mesti menyesal? Apa jadinya bila aku membantu Li Tiong Hui? Sekalipun kau membantu Li Tiong Hui juga tak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan Mula-mula Lim Hon Kim agak tertegun Menyusul kemudian ia tertawa tergelak Gelak tertawa yang tak terduga ini Sebera mencengangkan seobong Li Tiong Yang cerdik, ia tak habis mengerti dibuatnya Sesudah termangu sesaat Tegurnya, apa yang kau tertawakan? Nona kelewat pandang enteng kemampuan Lim Hon Kim Sekalipun aku memang bukan tandingan Nona Paling tidak aku sanggup membakar perasaan Pek Si Hyang agar mengambil sikap memusuhi dirimu Oha, rupanya begitu So Bon Giok Hiong tertawa sesudah berhenti sejenak untuk tarik napas Lanjutnya Seandainya pertarungan ini bakal berlangsung tiga bulan kemudian Aku percaya Pek Si Hyang mempunyai kemampuan untuk selamatkan dunia persilatan dari ancaman badai pembunuhan ini Tapi peristiwa besar tersebut sudah diambang pintu sekarang Paling lama 10 hari, paling cepat 7 hari kemudian badai pembunuhan secara besar-besaran akan segera digelar di lembah Ban Siongkok ini Aku tak percaya Pek Si Hyang punya kehebatan sedasyat itu hingga mampu mengubah situasi ini dalam 10 hari saja Jadi maksud Nona, kau pasti dapat menangkan pertarungan besar kali ini Kau sudah berjumpa dengan Tia Sikong bukan? Dialah salah seorang dari dua tokoh tangguh yang kuundang untuk menghadapi Nyonya Li Jangan lagi jago-jago biasa Bahkan aku sendiri pun belum tentu mampu menerima ke 88 jurus ilmu Toya Angin Puyuhnya secara utuh Betul ilmu silat Nyonya Li sangat hebat Tapi di saat ia berhasil mengungguli Tia Sikong Saat itu kekuatan tubuhnya pasti sudah terkuras banyak Asal Nyonya Li sudah tersingkirkan Siapa lagi di dunia persilatan saat ini yang mampu menandingi aku So Bon Giok Hiong dengan kening berkerutu Lim Hon Kim berpikir Jadi So Bon Giok Hiong bermaksud melakukan pertarungan secara bergilir untuk menghadapi Nyonya Li Betul-betul sebuah siasat yang keji dan memalukan Terdengar So Bon Giok Hiong berkata lebih lanjut sambil tertawa dingin Aku berani beritahu soal ini kepadamu berarti tidak khawatir kau laporkan hal tersebut kepada Nyonya Li Sekalipun kau bocorkan rahasia ini Belum tentu ia mampu untuk menjegahnya Lim Hon Kim tidak banyak bicara ia gi Ia putar badan dan segera beranjak pergi meninggalkan tempat itu Memandang bayangan punggung Lim Hon Kim hingga lenyap dari pandangan So Bon Giok Hiong menghela napas sedih Tak kuasa dua titik air matu jatuh berinang membasai pipinya Dengan langkah cepat Lim Hon Kim menelusuri jalan setapak meninggalkan tempat tadi Sekejap kemudian tibalah dia di lembah Ban Siongkok Tak kala mencapai mulut lembah Ia saksikan ada serombongan pendekta berjubah abu-abu dengan mengiringi seorang pendekta tua berjubah kuning sedang berjalan memasuki lembah Li Tiong Hui dengan pakaian serbah hijaunya dan sebilah pedang tersoran di punggungnya sedang sibuk Menyambut kedatangan rombongan itu memandang pendekta tua berjubah kuning itu Dalam hati Lim Hon Kim berpikir Sudah pasti rombongan pendekta itu berasal dari kuil Xiao Lim Si Konon perguruan Xiao Lim Pei merupakan tonggaknya dunia persilatan Kalau ditinjau dari gaya mereka, rasanya memang jauh berbeda dengan rombongan lain Sementara ia masih termenung, mendadak terdengar seseorang berseru lantang Ketua Butong Pei diiringi delapan murid utamanya tiba Lim Hon Kim berpaling, ia saksikan ada sembilan orang Tosu berusia pertengahan sedang bergerak mendekat Pendeta yang berdiri di paling depan adalah seorang Tosu bercambang lima yang berwajah keren dan bertubuh gagah Kembali Lim Hon Kim berpikir Butong Pei serta Xiao Lim Pei sama-sama disebut sebagai tonggaknya dunia persilatan Nama besar mereka amat termasuhur dalam dunia kangong Entah siapakah Tosu gagah ini? Sementara itu Li Tiong Hui telah membalikan badan untuk menyambut kedatangan rombongan itu Tosu yang berjalan di paling memuka itu segera menghentikan langkahnya seraya menjura Tanyanya, apakah Nona adalah Li Beng Ju? Yeaa, aku Li Tiong Hui, jawab si Nona sambil tersenyum Tosu yang adalah Pinto adalah Tian Cheng Chu dari Butong Pei Oh oh, rupanya ketua Butong Pei Li Tiong Hui Merasa amat bersyukur dan terharu atas kerelaan Tosu yang Datang kemari demi keadilan dunia persilatan Sudah menjadi kewajibanku untuk memenuhi panggilan Beng Ju Silakan Chiang Bun Jin, ketua, masuk ke dalam lembah Tian Cheng Chu tersenyum Aku pun sudah lama mendengar akan nama besar lembah Ban Siongkok Sungguh sangat beruntung aku dapat mengunjunginya hari ini Chiang Bun Jin adalah seorang ketua partai Sudah barang tentu sangat jarang melakukan perjalanan dalam De Unta Persilatan Ucapan Beng Ju kelewat serius, setelah berhenti sejenak, kembali katanya Bagaimana situasi saat ini? Begitu menerima panggilan Beng Ju, aku telah mengutus sebagian anak muridku untuk hadir lebih awal Agar bisa membantu di sini, apakah mereka telah hadir? Sudah, malah So Bon Giok Hiong pun telah mengirim sebagian anak buahnya untuk mengacau di sini Kemungkinan besar dalam 2-3 hari mendatang pertarungan bakal meledak Berarti pertempuran sudah di depan mata Benar, untung saja To'oti yang serta jago-jago dari Siow Limpei telah tiba di sini Bukankah pendeta berjubah kuning tadi adalah ketua dari Siow Limpei? Benar, memang Pohang Taisu Luar biasa, luar biasa, seingatku dalam 30 tahun terakhir ini Pohang Taisu tak pernah tinggalkan kuilnya barang selangkah pun Tak disangka ia bersedia hadir di sini, hal ini membuktikan bahwa Beng Ju punya pamer yang besar Atas kesediaan To'oti yang sekalian mau menghargai diriku, aku merasa amat berterima kasih Ketika ia menyaksikan Lim Hon Kim muncul di situ, segera sambungnya Setelah menempuh perjalanan jauh tentunya Leti yang semua merasa lelah Silakan beristirahat dulu, besok tengah hari kita baru mulai berunding membicarakan langkah kita menghadapi musuh Ada satu hal, boleh aku bertanya kepada Beng Ju silakan saja bertanya Selain jago-jago dari Siow Limpei, kawanan jago dari perguruan mana saja yang akan hadir di sini? Tentu saja 9 partai besar Hanya saat ini baru pihak Siow Limpei serta perguruan Anda yang tiba duluan Kecuali 9 partai besar Ada 48 orang jago dari pelbagai daerah telah hadir lebih duluan Kini mereka sedang beristirahat dalam lembah Bansiongkok Terima kasih banyak untuk penjelasan Beng Cu, kata Tian Cheng Cu kemudian sambil memberi hormat Kemudian dengan langkah lebar melanjutkan perjalanannya Dari balik lembah segera muncul dua orang dayang berbaju hijau yang menghantar tamunya ke tempat istirahat Dalam pada itu Lim Tiong Hui telah berjalan menghampiri Lim Hon Kim sambil menegur, kau sudah kembali? Lim Hon Kim dapat merasa bahwa hubungannya dengan gadis itu seakan-akan bertambah asing Dan terhalang jarak yang amat jauh setelah tertegun sesaat dia mengangguk Yeaa, aku sudah kembali Telah bertemu lagi dengan Seobong Giyok Hiong benar Dari mana nona bisa tahu Lim Tiong Hui? Tertawa hambar Itu sih gampang untuk ditebak, seandainya tidak bertemu Seobong Giyok Hiong, seharusnya kau sudah pulang sedari tadi Oh oh, rupanya begitu, Lim Tiong Hui menghela nafas panjang Apakah dia kembali memujukmu agar meninggalkan lembah Ban Siongkok untuk mencari tempat yang aman dan menjauhi urusan dunia persilatan? Seobong Giyok Hiong sangat percaya diri bahkan omongannya amat besar, seakan-akan pertarungan ini Pasti dimenangkan olehnya, aku rasa tak mungkin lagi diajak damai Ilmu silat banyak tergantung pada perhitungan jadi kemenangan atau kekalahan tak mungkin bisa ditentukan oleh ucapan saja Yeaa, apa yang ingin Seobong Giyok Hiong sampaikan kepadamu kini telah ku sampaikan kepada nona Soal mau percaya atau tidak aku pun tak bisa berbuat apa-apa Apakah semua perkataan itu disampaikan sendiri oleh Seobong Giyok Hiong? Selain Seobong Giyok Hiong, aku pun telah bertemu dengan seseorang Siapa dia? Orang yang diundang Seobong Giyok Hiong untuk membantu pihaknya Tahu siapa namanya? Yeaa, dia bernama Tia Sikong, rambutnya sudah memutih, panjangnya malah sepinggul, senjata Toya bajanya berbobot kurang lebih seratus kati, bukan cuma kasar, sifatnya berangasan dan kejam, sedikit-dikit membunuh orang Tia Sikong? Tia Sikong? Rasanya kenal betul dengan nama ini, tapi kenapa tak teringat oleh ku siapa dia dan pernah bertemu di mana Gu Mamli Tiong Hui? Mungkin nona hanya pernah mendengar namanya tapi belum pernah bertemu dengan orangnya Setiap umat persilatan pasti tahu bahwa perkampungan keluarga Hang San punya pergaulan yang amat luas dan kenalan yang tak terhitung jumlahnya Dari mana kau bisa tahu kalau aku tak pernah bersuah dengan Tia Sikong itu? Menurut apa yang ku ketahui, rasanya sudah hampir dua puluhan tahun Tia Sikong tak pernah datang ke daratan Tiong Goan Padahal umur nona belum sampai 20 tahun, dari mana kau bisa bertemu muka dengannya? Berarti ibuku pasti kenal dengannya Benar, kedatangannya memang disebabkan ibumu, agaknya pada masa silam dia pernah bertarung melawan ibumu Tapi nasibnya malang, dalam pertarungan tersebut dia menderita kekalahan total Oleh sebab itu timbul perasaan bencu yang sangat mendalam terhadap ibumu Maksud kehadirannya ke daratan Tiong Goan kali ini tak lain ingin membalas dendam sakit hatinya dulu Rupanya So Bon Giyok Hiong mengetahui hal ini dan memanfaatkan peluang tersebut untuk membantu pihaknya Sambil pejamkan matseli Tiong Hwi termenung beberapa saat, kemudian ujarnya Alangkah baiknya bila kau bersedia bertemu dengan ibuku dan menceritakan kejadian tadi secara jelas kepadanya Aku memang bermaksud begitu, setelah berhenti sejenak, kembali lanjutnya Tampaknya So Bon Giyok Hiong sudah bertekad hendak menciptakan badai pembunuhan di sini Meski aku telah berusaha membujuknya agar urungkan niat itu, namun yang ku peroleh malah sindiran dan cemohan belaka Oleh karena itu kawamat mendendamnya sambung Li Tiong Hwi Gara-gara ulah So Bon Giyok Hiong yang membuat keonaran, dunia persilatan terlanda badai pembunuhan yang mengerikan Jangankan aku, setiap umat persilatan di dunia ini pasti akan menaruh rasa benci yang mendalam terhadapnya Sementara itu terdengar lagi suara teriakan nyaring berkumandang datang, ketua dari Gobi Pei tiba Sambil menghela napas panjang Li Tiong Hwi berkata, harap saudara Lim memaklumi keadaanku, selama Berapa hari belakangan ini pikiran dan perasaanku Memang agak risau dan murung, sehingga tanpa disadari ucapanku agak pasar dan tak enak didengar Bila ada kata-kata yang menyinggung perasaanmu, harap saudara Lim sudi memaklumi dan memaafkan Nona sedang memangku jabatan tinggi dengan tugas yang berat di atas pundakmu Lim Hon Kim tak boleh berkecil hati